Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sebat Enjoy Channel, wacana mengenai penundaan pemilu 2024 Ini menjadi kegaduan publik Karena ada yang mendukung, ada juga yang menolak Kalau dulu ada wacana terkait Jokowi 3 periode Itu juga membuat gaduh publik teman-teman Karena disana tentu ada perdebatan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju Terkait Jokowi 3 periode Ketika isu itu sudah mulai redup, kemudian ada isu lagi terkait penundaan pemilu 2024 Alasannya masalah pandemi, kemudian ekonomi, kemudian kinerja Jokowi Yang menurut survei itu publik puas dengan angka 73% Jadi ketika warga masyarakat ini kebingungan terkait minyak goreng Kemudian ada harga gedele mahal, kemudian ada CHT yang bisa diambil di usia 56 tahun Kemudian ada syarat untuk mendapatkan SIM STNK Surat kelakuan baik dari kepolisian ini harus menunjukkan kartu BPJS Sehingga banyak masalah yang dihadapi oleh publik, oleh masyarakat Nah disitu kemudian ada muncul sebuah survei yang mengatakan Kinerja Presiden Jokowi atau kinerja pemerintah ini Mendapatkan apresiasi positif sehingga masyarakat puas dengan angka 73% lebih Nah ini menunjukkan satu hal yang menjadi perhatian publik teman-teman Apakah benar masyarakat puas dengan kinerja pemerintah saat ini Ketika masyarakat ini kesulitan minyak goreng, gedele, BPJS, kemudian apalagi CHT dan sebagainya Jadi atas kinerja yang ini mendapat kepuasan publik itulah Yang mereka jadikan alasan ini pemilu diperpanjang atau ditunda di 2024 Nah kali ini teman-teman ada respon dari BDIB Dan bahkan kalau kita baca beritanya Megawati marah terkait wacana pemilu 2024 ditunda Nah oke teman-teman kita baca beritanya dari fajar.co.id Megawati marah terkait wacana penundaan pemilu Jimli Asidiki mengatakan ini sikap kewarga negaraan yang benar Jadi apresiasi dari mantan ketua MK kepada sikap Megawati Yang menolak terkait penundaan pemilu 2024 Keberadaan Ketua Umum BDIB Megawati Soekarno Putri menolak penundaan pemilu Mendapatkan pujian mantan ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Jimli Asidiki Jimli menyebut sikap Megawati yang tegas mencerminikan sikap kepemimpinan dan kenegarawanan dengan baik Ini sikap kepemimpinan dan kenegarawanan yang benar Bukan hanya statement muter-muter tapi marah Tulis Jimli di akun twitternya selasa 1 Maret 2022 Sebelumnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama 1-2 tahun Ternyata mengundang kemaran ketum PDIB Megawati Soekarno Putri Memang negara ini punya nenek moyangnya Perpanjangan jabatan presiden itu inkonstitusional Bertentangan dengan roh reformasi kata Megawati Namun tiga ketum umum partai politik parpol mendukung pemilihan umum atau pemilu 2024 ditunda Tiga ketum parpol tersebut diantaranya ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin Kemudian ketum Pan Sulkifli Hasan atau Sulhas dan ketum partai Golkar Erlangga Hartarto Nah ternyata tiga orang ini teman-teman Mereka punya pendapat terkait penundaan pemilu 2024 Caimin ketum umum PKB Kemudian Sulhas ketum umum Pan Kemudian Erlangga Hartarto ketum umum Golkar Jadi para ketum umum ini yang mengusung wacana penundaan pemilu 2024 Jadi layakkah ketum umum sekelas Caimin, Sulhas maupun Erlangga ini Mewacanakan yang ini berentangan dengan konstitusi Dan bahkan Megawati ini mengatakan Bahwa penundaan pemilu 2024 Dia katakan memang negara ini punya nenek moyangnya Jadi saya melihat Megawati sampai hari ini konsisten Pada konstitusi bahwa pemilu itu memang digelar setiap lima tahun Alasan-alasan penundaan seperti faktor COVID Kemudian kinerja Pak Jokowi ini mendapatkan kepuasan publik di atas 73% Atau anggaran pemilu ini besar Sebenarnya itu bukan alasan yang fundamental Kalau hanya masalah seperti itu Toh nyatanya kemarin ada pelkada yang digelar di Masih dalam kondisi pandemi juga berjalan seperti biasa Dan itu tidak masalah Berarti kalau nanti digelar di pemilu 2024 Kan juga sama tidak ada masalah Apalagi masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak yang Vaksin otomatis punya kekebalan tubuh terhadap COVID-19 Jadi alasan-alasan yang disampaikan mereka-mereka itu Sebenarnya cukup mudah untuk dipatahkan Karena ini bukan hal yang fundamental Kenapa harus mengundur pemilu 2024 Cak Imin mengaku telah menerima masukan dari pelaku UMKM Dan para analisis terkait prospek ekonomi Dia berharap perbaikan ekonomi jangan sampai terganggu oleh kontestasi pemilu Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan itu Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan Oleh karena itu saya melihat tahun 2024 Pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu Karena pemilu Ujar Cak Imin Rabu 23 Februari 2022 Senada dengan itu Erlangga Hartato mengemukakan Aspirasi itu muncul dari petani yang menyatakan Ingin adanya keberlanjutan pemerintahan Jokowi Jadi katanya aspirasi dari petani Supaya pemerintahan Jokowi ini bisa berlanjut Aspirasi kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan Dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan Katanya Kamis 24 Februari 2022 Begitupun dengan Ketum Partai Ampar Nasional PAN Zulkifliasan Mengatakan Keputusan PAN ini berdasarkan masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan Dia mengatakan partainya menilai kondisi masyarakat saat ini Masih butuh pemulihan utamanya dalam bidang ekonomi Dengan kondisi seperti ini Menurutnya Anggaran untuk pemilu 2024 Cukup besar Dapat dialokasikan untuk masyarakat yang masih merasakan dampak pandemi PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan Termasuk partai politik Organisasi kemasyarakatan Dan elemen bangsa lainnya Ucapnya Jadi alasan-alasan yang disampaikan Zulkifli, Caimin, Erlang Hartarto Katanya Aspirasi dari warga, dari masyarakat Tetapi ingat teman-teman Rakyat Indonesia itu di atas 200 juta Apakah mereka yang memberikan masukan itu Sudah mewakili 200 juta rakyat Indonesia Itu kan dialog hanya dengan beberapa orang, beberapa kalangan Tetapi ingat, mayoritas masyarakat kita itu faham Terkait konstitusi, bahwa setiap 5 tahun ini digelar pemilu Ini yang biasa kita alami, kita lakukan Nah, kalau konstitusi itu ada Kemudian di dalam mendaunan dasar 1945 juga diatur Masa jabatan seorang presiden Itu maksimal 10 tahun, ya itu tetap dilaksanakan seperti itu Di konstitusi Jangan membuat wacana-wacana yang ini bertentangan dengan mendaunan dasar 1945 Jadi kalau membuat wacana Sebaiknya wacana yang ini bisa membangun iklim demokratisasi di Indonesia Bukan membuat wacana mundur Apalagi ini bisa mengkhianati amnat reformasi 98 Untuk menjatuhkan Pak Harto di 98 itu tidak mudah teman-teman Karena waktu itu Pak Harto sangat kuat Dengan gerakan mahasiswa yang cukup luar biasa banyaknya Sampai gedung DPR-MP diridugi Baru setelah itu Pak Harto memahami aspirasi masyarakat rakyat Bahwa beliau memang harus mundur dari jabatan presiden Republik Indonesia Jadi dengan sikap legowo Pak Harto mundur pada waktu itu Nah ini kan satu perjuangan masyarakat rakyat mahasiswa yang luar biasa Nah perjuangan yang begitu besar Yang bisa melakukan perubahan drastis di Indonesia Terkait pemilu Terkait regenerasi pemimpin nasional Masa ini akan dirubah dengan begitu saja Dengan wacana-wacana yang inkonstitusional Nah kemudian Bu Megawati ini menyatakan sikap dan marah Bahkan beliau mengatakan memang negara ini milik nenek moyangmu Artinya marah yang disampaikan Megawati itu memang berdasarkan konstitusi Berdasarkan undang-undang Jadi tidak bisa orang membuat wacana yang itu dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia Tidak bisa Nah kalau ingin misalkan membuat peraturan baru mengenai kewimpinan nasional Ya buat referendum Lipatkan seluruh rakyat Indonesia Mau tidak rakyat Indonesia itu menunda pemilu di 2024 Jadi itu teman-teman pujian yang disampaikan oleh mantan ketua MK Pak Jimli Asidiki Terkait sikap Megawati yang tetap konsisten dengan konstitusi Bahwa pemilu tetap digelar di 2024 Itu teman-teman yang bisa kita bahas Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax